selamat menikmati di mana dalam video tersebut memperlihatkan seorang ibu-ibu yang mengaku mengalami perundungan saat akan masuk ke dalam masjid Hed Thohir di jalan Mohamad Thohir Depok, Jawa Barat ia dilarang masuk ke dalam masjid karena tidak mengenakan jilbab dalam video tersebut nampak seorang wanita mengenakan kemeja lengan panjang warna putih dan celana panjang warna pink perempuan yang memakai kacamata dan masker itu menceritakan pengalamannya ketika akan melaksanakan sholat maghrib di masjid Hed Thohir halo guys saya hari ini mau sholat maghrib nemenin suami saya sholat di masjid Hed Thohir disitu saya masuk ngantar suami gak boleh masuk ada bapak-bapak bilang katanya harus pakai jilbab yang gak pakai jilbab gak boleh sholat disini ungkapnya, ia pun terlihat kesal karena tidak diperbolehkan masuk pengurus masjid Hed Thohir pun angkat bicara memberikan klarifikasi mengenai video viral seorang ibu-ibu yang diduga dilarang seorang bapak untuk sholat di masjid Hed Thohir pengurus masjid mengatakan bahwa bapak berpeci putih yang menegur seorang ibu itu bukanlah pengurus masjid pihak masjid mengaku sangat menyayangkan peristiwa tersebut dikatakan bahwa masjid Hed Thohir terbuka untuk siapa saja yang hendak melaksanakan ibadah maupun kegiatan keagamaan lain yang positif hanya diberikan isyarat bukan diberikan larangan untuk masuk ke masjid ya dan jelas bahwa bukan dari pihak masjid Hed Thohir atau bukan dari pengurus masjid Hed Thohir yang melarang ibu tersebut tidak boleh beribadah atau masuk ke masjid kami dari pengurus masjid Hed Thohir tidak pernah melarang siapapun untuk beribadah di masjid Hed Thohir baik yang misalnya mengenakan kerudung maupun tidak mengenakan kerudung pun kita perbolehkan untuk tetap beribadah di masjid demikian penjelasan dari kami kurang lebihnya mohon maaf Pak Rahmat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh